Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Izzati, mahasiswa semester 2 ilmu hukum UIN Jakarta Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfederasi negara meliputi pengertian, ciri-ciri, serta kekurangan dan kelebihannya Di dalam ilmu negara sendiri, jika kita melihat dalam materi bangunan negara dan kerjasama antar negara Maka terdapat susunan negara atau bentuk negara berdasarkan susunannya Seperti negara kesatuan, federasi, kemudian ada juga negara konfederasi yang termasuk dalam bentuk kenegaraan atau gabungan negara-negara Setelah itu, anggota serikat-serikat negara yang berdiri juga membutuhkan bantuan dari anggota yang lain Dengan menjalin kerjasama, baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun perdagangan Akan tetapi, apa sih tujuan atau manfaat dan alasan mengapa anggota konfederasi melakukan kerjasama? Seperti yang kita tahu, semua hubungan antar negara yang berkonfederasi melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari organisasi internasional tersebut Dengan demikian, kerjasama antar anggota serikat-serikat negara atau konfederasi membuktikan bahwasannya terjadi hubungan baik suatu negara dengan negara lain Sehingga melahirkan sebuah organisasi internasional melalui perjanjian Sebab negara-negara yang menjadi anggotanya tidak dibatasi oleh sistem politik dari masing-masing negara Baik sistem politik negara liberal, komunis, sosialis, atau sistem negara-negara nasional dalam dunia lainnya Di samping itu, terdapat juga hukum internasional pabrik atau yang sering disebut juga hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara Ada beberapa bentuk negara yang sekarang ini dianud oleh setiap negara di dunia Tiga bentuk negara yang dianud itu berdasarkan pertimbangan masing-masing dan sejarah yang melatar belakangi terbentuknya negara tersebut Seperti negara kesatuan atau unitarisme, negara serikat atau konfederasi, dan negara konfederasi Dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai bentuk negara konfederasi Dari pengertian negara konfederasi tersebut Hal pertama yang perlu dipahami dari bentuk negara konfederasi adalah pengertian dan definisinya dibandingkan dengan negara federasi maupun kesatuan yang dianud oleh negara Indonesia Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat Tetapi kedaulatannya tetap baik keluar maupun ke dalam yang dipegang oleh negara-negara bersangkutan Konfederasi tidak merupakan suatu kekuasaan di atas negara anggota-anggotanya Sebab-sebab dari terbentuknya negara, suatu konfederasi biasanya berkisar pada beberapa kepentingan bersama atau karena perkembangan sejarah Kepentingan negara itu dirumuskan dalam bentuk perjanjian atau traktat yang dibuat oleh Menjalani hidup itu seperti pede-kate Harus pede Karena tanpa pede kita hanyalah kate Dan kita akan capai deh Tapi tujuan kan harus tercapai Karena hidup banyak tangan yang harus diatasi Bagaimana bisa lewati tang-tangan apabila aku tak sayangi diri Mayanku Ku'a pengen bises ya biar lebih pede Mo'a pengen ga cuma ku ya ya Tapi ku'a cuma pengen bises ya Wala 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 Ngkak cuma ku ya ya Tapi lebih kedyit Bareng men, biore, gua bisa lebih Anggota konfederasi serta pengurusannya diserahkan kepada badan-badan konfederasi yang dibentuk secara bersama-sama dalam traktat itu Perbedaan serikat negara dan negara serikat menurut Jalinek adalah terkait dengan masalah kedaulatan Pada serikat negara-negara terletak pada negara-negara yang berserikat, negara-negara bagian sedangkan pada negara serikat kedaulatan terdapat pada negara federal Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern Bersatu atas dasar-dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri Yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara dari negara yang mengadakan konfederasi tersebut Menurut kepada definisi yang diberikan oleh L. Oppenheim, maka konfederasi adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat Persatuan tersebut diantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam konfederasi tersebut Contohnya, pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu konfederasi yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia di masa pemerintahan Soekarno Alasan dari Malaysia dan Singapura mendirikan konfederasi lebih karena alasan pertahanan masing-masing negara Dalam konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masing-masing pemerintah, misalnya pemerintah Malaysia dan Singapura Dan tidak mempengaruhi warga negara, individu warga negara, baik Malaysia dan Singapura Meskipun terikat dalam perjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpa intervensi satu negara terhadap negara lain di dalam konfederasi tersebut Sedangkan menurut Samijo, konfederasi bukanlah suatu bentuk negara, melainkan suatu bentuk kerjasama antara beberapa negara dalam menghadapi kepentingan bersama Negara yang ikut mengambil bagian dalam suatu perikatan ini disebut negara peserta atau negara bagian Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan Yang pertama, kelebihan negara konfederasi cocok bagi negara yang memiliki wilayah yang sangat luas Yang kedua, tetap menjamin persatuan dan kesatuan nasional Yang ketiga, memungkinkan sistem pembatasan kekuasaan Yang keempat, memungkinkan tiap daerah bagian mengembangkan sistem hukum pada masing-masing negaranya Yang terakhir, memungkinkan upaya pembangunan negara bagian berdasarkan kekhasan dan potensi real Sedangkan kekurangan negara konfederasi, yang pertama adalah begitu banyak sistem hukum yang berlaku sehingga rumit bagi mereka yang awam akan hukum Yang kedua, sering dicurigai sebagai negara tanpa persatuan meskipun tidak terbukti Yang ketiga, sistem pemilihan listrik, gubernur, dan senator asapkali bermasalah sebab rule of the game-nya tidak seragam Yang keempat, kurang tepat bagi negara yang memiliki wilayah yang kurang luas Yang terakhir, menyulitkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum atau legalitas Sementara, konfederasi atau serikat negara-negara menghasilkan atau melahirkan serikat negara atau hubungan antar negara yang berkonfederasi Hubungan kerjasama dan hubungan antar negara diatur dalam perjanjian internasional negara-negara serta melahirkan pula organisasi internasional Badan-badan internasional ini ada yang bersifat menyeluruh seperti persikletan bangsa-bangsa Negara-negara yang menjadi anggotanya tidak dibatasi oleh sistem politik atau sistem negara-negara nasional dunia lainnya Semua hubungan tersebut melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari organisasi internasional tersebut Dan juga negara-negara yang menjalankan hubungan internasional Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh